Besalel Smotrich sebagai Menteri Keuangan Israel baru-baru ini mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait keinginannya mendirikan negara Yahudi. Smotrich menyarankan perluasan Israel rakyat tak hanya meliputi wilayah Palestina. Ia mengatakan batas Israel di masa depan akan melampaui sungai Jordan sedikit demi sedikit. Smotrich juga mengklaim Yerusalem pada akhirnya akan meluas hingga Damaskus di Suriah. Ia juga merinci keinginannya untuk menaklukkan tidak hanya seluruh wilayah Palestina hingga sungai Jordan dan Damaskus, tapi juga wilayah yang membentang hingga Irak dan Arab Saudi. Saya menginginkan negara Yahudi. Negara yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai orang Yahudi. Ucap Smotrich. Sebelumnya Smotrich juga telah mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dengan mengatakan Palestina harus dihapus dari muka bumi. Terima kasih telah menonton!